Staf khusus Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun Kubu Anis dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Jokowi Dodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono pada Rabu 27 Maret. Menurut Dini dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK. Sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, Kubu Anis Muhaimin menuding Jokowi menjalankan tiga agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara Kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi dibalik kemenangan paslon nomor urut dua. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan Pilpres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!